Dulu aku bercita-cita menjadi seorang PNS Berdiri tegak penduwi bawah, tunaikan tugas yang mulia Kini aku jadi peserta pelatihan dasar CPNS Lupa sana, lupa saudara, lupakan untuk sementara Aku tahan sakit-sakit untuk mencapai yang baik Aku tahan menderita walaupun aku ditempa Gembira-gembira selamanya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melihat teman-teman saya, Bu Afro Dan beberapa teman-teman saya yang lain Satu angkatan saya, saya mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Di Kementerian Agama Republik Indonesia Nah, kegiatan wajahnya seperti apa? Jadi apakah kegiatan ini? Nah, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan pelatihan dasar Untuk calon pegawai negeri sipil Yang memang programnya dibikin cukup panjang Jadi cukup menguras tenaga juga Jadi yang kalian lihat di sini Mungkin cuma ketawa ketiwinya aja ya Karena sebenarnya Kegiatan ini impi atau hal yang paling menguras tenaga ketika kita ada di kelas Dan sayang banget Saya nggak bisa mendokumentasikan kegiatan di dalam kelas Karena tidak diperbolehkan menggunakan handphone Jadi yang saya mau share, yang saya mau bagi adalah Bagaimana pengalaman kita selama mengikuti pelatihan dasar Jadi PNS itu nggak gampang, sama sekali nggak gampang Jadi kita mengikuti seleksi Dari sekian ratus ribu pendaftar Kemudian diseleksi Kemudian melalui beberapa tahap Tes kesehatan Kemudian psikotest Kemudian masih ada tes wawancara Dan praktik, pembinaan, pembekaan, dan sebagainya Sampai akhirnya ada pelatihan dasar seperti ini Dan ini waktunya kurang lebih tiga bulan ya Dan itu ada proses pengajuan proposal Untuk aktualisasi Kemudian ada pelaksanaannya Sampai pada akhir sesi ada presentasi hasil dari penerapan aktualisasi itu Dan itu harus dipresentasikan di depan bapak, ibu yang Waktu itu memang sudah ditunjuk ya Mulai dari profesor, bapak, saya lupa ada beberapa Dari perwakilan kementerian agama, dan sebagainya Karena banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan Sampai waktu itu ada beberapa yang sakit Dan kita berusaha untuk jaga imun Jaga kesehatan Dengan selalu saling support dengan teman-teman kita Karena teman-teman kita ini berasal dari seluruh penjuru Jawa Timur ya Dan kita juga ditempatkannya di seluruh penjuru Jawa Timur Mulai dari Banyuangi sampai Magetan Itu ada semua Dan disini ada guru dan ada dosen Jadi kita bisa teker banyak informasi Dan kita banyak belajar dari orang lain Nah bisa kalian lihat ya Kita waktu itu malam sedang mengerjakan Ngebut mengerjakan proposal yang harus selesai besok paginya Karena makinnya terbantas Oke ini teman saya Wirutno Kangen banget sama dia Halo guys Jendung ini sarapannya sekopecel Aku yul aning ponoroko sabrino Makanya sekopecel Saiki yul sekopecel Alhamdulillah disyukur ya Pak Ini Banyu sama Pak Ini jendungnya peyek ya Mari kita unboxing Unboxing? 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 Pak, Kak taruh disini ya Ya ini seperti kopi kok Remes? Remes Bu Pantap Saya bersyukur banget Saya bisa ketemu dengan mereka Orang-orang hebat Yang memang Saya akui Pasti masing-masing Biar mereka punya kelebihan Dan sampai Allah Memberikan kesempatan ya Untuk kita bisa berkumpul disini Dan Dengan adanya kegiatan ini Saya merasa Ini adalah rezeki yang luar biasa Karena Saya jadi punya keluarga baru Saya punya teman baru Saya punya ilmu baru Dan Ilmu yang sudah saya dapatkan ini Nanti akan Sebisa mungkin Akan saya manfaatkan Untuk Saya share dengan teman-teman saya Dengan anak-anak didik saya nanti Dan satu lagi Buat kalian yang memang Terobsesi banget ya Kepengen jadi Pegawai negeri sipil Pesan saya Cuma satu Kalau memang niat kalian itu Tulus ya Kalian ingin Beribadah sama Allah ya Niat kalian bekerja Belum beribadah Terutama untuk profesi guru ya Kalian ikhtiar Kalian melakukan semaksimal mungkin Mengikuti semua Prosedur Dan mengikuti semua Step-step yang sudah ditetapkan Insya Allah Selalu ada kesempatan Dan ada jalan Ya Kalaupun masih belum Masuk ya Jangan berkecil hati Bisa jadi Allah Sudah menyiapkan Rencana yang lain Karena Saya pun Di posisi ini Baru bisa di usia 30 tahun Jadi Buat kalian Jangan pernah Patah semangat Oke Nah Kalian bisa lihat Teman-teman saya Jadi Rezeki itu sudah diatur ya Tapi bukan berarti Kita terus malas-malesan Enggak Ya Rezeki itu sudah diatur Kita harus bekerja Semaksimal mungkin Mau ada yang lihat Enggak ada yang lihat Ya Allah yang melihat Jadi nanti Allah yang Paling berhak Dan paling tahu Kita ditempatkan Dimana Dengan siapa Di lingkungan Seperti apa Oke Sampai ketemu Di Video berikutnya Kangan sama temen saya Hey guys Aku sedih Mergo di Noiti Adalah malam terakhir kita Di Stasia Pake ikan muruti Gimana bu Sedih gak Bu Ambrom mau balik ke Sorong Besok Burstaza sedih gak Buluki Buluki sedih gak Ini malam terakhir kita Pake di tanggung Bukan terakhir Nanti waktu Balik lagi kok Mas Dibanggung Stasia Hey guys Ini Apel Malam terakhir kita Guys Pak Alex, ini malam terakhir kita ya Pak Alex ya Sis, kamu sedih gak sih? Ini malam terakhir kita untuk apel Jadi ya saja ini, ya abut Tapi ya oke senangnya sih soalnya Ketemu Bojo, ya tau lah Ketemu Bojo Laku saya singgau yuk Jadi hari ini adalah hari terakhir Bersama angkatan 10 Dan yang lainnya Saya jadinya sedih yuk, tapi ibu-ibu bapak senang soalnya ketemu Bojo Yolah aku sih beja ya Pak Iwan, Pak Iwan Terima kasih Terima kasih, ini namanya Pak Iwan Sampai jumpa Ya Allah, aku sih ke fans sama Pak Iwannya Sampai jumpa Sampai jumpa